Seorang anggota Pol Subsektor Bayabiru, Ajud Inspektur 1 Manurung dan seorang warga sipil Benyamin Banuah terluka akibat tembakan sejumlah orang yang diduga anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB di wilayah Distrik Bayabiru, Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada 6 Februari pagi. Manurung tertembak di bagian pinggang, tembus ke punggung, sementara Benyamin tertembak di bagian paha, tembus ke luar. Peristiwa itu, seperti dijelaskan KKB Paniai, Ajud Komisaris Besar Abdus Sukur di Nabire, Papua Tengah, terjadi saat sebuah pesawat Smart Aviation jenis Pilatus hendak mendarat di lapangan terbang Distrik Bayabiru. Saat petugas senang melakukan pengamanan, tiba-tiba meletus tembakan dan mengenai dua orang. Kedua korban kemudian dievakuasi ke RSUD Nabire dalam kondisi sadar untuk melakukan penanganan medis, di mana rencananya akan dioperasi. Selanjutnya, dari penembakan tersebut, pesulir melakukan paringetan di sekitar bandara, lokasi lapangan terbang. Aparat gabungan TNI dan PORI kini tengah berupaya melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan. Situasi di Bayabiru sendiri saat ini relatif aman dan aparat masih bersiaga. Tim kantor berita antara mewartakan.